Kita beralik informasi selanjutnya Pemirsa, Gunung Semeru kembali terlihat memuntahkan awan panas pada Senin 6 Desember sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tim Sargabungan yang sedang melakukan pencarian korban guguran awan panas Gunung Semeru terpaksa harus menghentikan pencarian korban dan menarik seluruh personel untuk sementara. Gunung Semeru pada 6 Desember sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat kembali mengeluarkan awan panas. Berupa gumpalan awan pekat kecoklatan yang membumbung dari sisi timur lereng gunung setinggi 3.676 meter di atas permukaan laut tersebut. Akibatnya bukan hanya warga desa Supit Urang, kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang lari berhamburan. Upaya pencarian korban guguran awan panas Gunung Semeru pun terpaksa harus dihentikan untuk sementara waktu. Tim Sargabungan juga langsung mengevakuasi warga yang hendak kembali ke rumahnya untuk mengamankan harta benda mereka. Pos komando tanggap darurat bencana awan panas dan guguran Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang mencatat ada 15 warga yang meninggal dunia akibat terjangan awan panas. Dimana sebanyak 8 jiwa teridentifikasi di kecamatan Pronojiwo, sementara 7 lainnya di kecamatan Candipuro. Warga yang masih dinyatakan hilang tercatat 27 orang, namun data terus bergerak secara dinamis. Upaya validasi pun terus dilakukan untuk memastikan status para korban. Sementara warga yang mengungsi berjumlah 1.707 jiwa yang tersebar di 19 titik. Yakni di kecamatan Pronojiwo terdapat 9 titik, di kecamatan Pasirian 4 titik, dan di kecamatan Candipuro sebanyak 6 titik. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ASDM, Andiani menyatakan, Gunung Semeru masih berpotensi mengalami erupsi. Pasca erupsi 4 Desember lalu, Andiani meminta masyarakat menghindari puncak gunung sejauh 1 km, menghindari daerah yang berpotensi menjadi aliran awan panas, dan menghindari sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Andiani menyatakan masih ada potensi erupsi susulan Gunung Semeru pasca erupsi yang terjadi pada 4 Desember lalu. Akan tetapi, Andiani mengatakan sulit untuk diperkirakan seberapa besar dan jauh erupsi tersebut. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengimbau kepada masyarakat sekitar Gunung Semeru untuk tetap berhati-hati dan menghindar dari puncak gunung lebih kurang 1 km dan 5 km dari Kawah. Masyarakat juga menghindari daerah yang berpotensi menjadi aliran awan panas, serta menghindari sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Andiani juga mengimbau masyarakat untuk menghindari daerah yang mengalami ancaman awan panas guguran karena mengeluarkan material panas yang berbahaya. Tindak lanjut yang akan kami lakukan, pertama kami terus akan melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi secara menerus aktivitas Gunung Semeru dan oleh para pengaman gunung api setiap 6 jam mereka melaporkan kepada kami aktivitas Gunung Semeru. Kemudian kami mengirimkan tanggap darurat, segera akan kami kirimkan. Paling tidak besok saya berangkat, ini juga besok akan berangkat. Andiani menambahkan guguran awan panas di Gunung Semeru sudah terjadi sejak tanggal 1 Desember 2021 dengan jarak luncur 1.700 meter dari puncak atau 700 meter dari ujung aliran lava yang mengarah ke Tenggara. Kemudian pada 4 Desember 2021, pukul 13.30 terekam getaran banjir dan pada 14.50 teramati awan panas guguran dengan jarak luncur 4 km dari puncak ke arah Tenggara. Dan pada 5 Desember, kejadian yang sama turulang lagi pada pukul 5 pagi dan 10 pagi namun jarak luncurnya tidak sejauh hari sebelumnya. Polda Jawa Timur terus membantu dan mengawasi aktivitas warga terdampak erupsi Gunung Semeru yang hendak menyelamatkan harta benda yang tersisa. Para petugas mengimbah warga untuk tetap waspada dan mengantisipasi erupsi susulan serta tetap berada di pengungsian sampai situasi sekitar Gunung Semeru aman. Personil dari Satuan Brimo Polda Jawa Timur mengimbau warga desa Sumber Sari sebagai daerah terdampak erupsi Gunung Semeru yang berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa untuk tetap waspada dan mengantisipasi adanya erupsi susulan. Komandan Kompi 4B Pelopor Satuan Brimo Polda Jawa Timur Ajun Komisaris Polisi Nono Sugiono mengatakan pihak yang mempersilahkan dan siap membantu warga menyelamatkan barang-barang namun dapat dilakukan saat kondisi di wilayah sekitar Semeru dipastikan aman. Petugas juga mengimbau agar warga tidak terlalu lama berada di wilayah terdampak apalagi khusus desa Sumber Sari letaknya bersebelahan dengan sungai besar yang menjadi jalan aliran lahar panas dari Gunung Semeru. Juga saya patroli di sekitar wilayah dampak kemudian mengimbau atau mengarahkan masyarakat agar kembali ke pemukiman jadi antisipasi kita mengalur masyarakat agar tidak kembali lagi. Di sisi lain pencarian korban erupsi Gunung Semeru juga terus dilakukan oleh petugas gabungan. Namun pada Senin 6 Desember proses pencarian sempat terkendala oleh cuaca buruk yang berdampak pada dihentikan sementara karena adanya potensi bahaya akibat hujan deras dan angin kencang di wilayah atas gunung.